Intro Rombongan para Raja Nusantara, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ormas, bahkan juga pekerja seni atau artis melakukan kunjungan ke Kesultanan Keraton Yogyakarta. Kedatangan para Raja Nusantara beserta rombongan sekiranya akan menemui langsung Sri Sultan Hamengkubwono ke-10, guna membahas beberapa poin termasuk jelang Pilpres 2024. Rombongan yang berjumlah kurang lebih 40 orang ini diterima langsung oleh Gusti Kanjeng Ratu Pambayun Mangkubumi yang merupakan putri sulung dari Sri Sultan Hamengkubwono ke-10. Bertempat di rumah punakawan di Jalan Kiai Haji Ahmad Dalan Notoprajan, Ngampilan, Yogyakarta. Para rombongan yang antara lain, Raja Besar Suku Bangsakaru, Subur Semiring, Sultan Sofian Raja Muda Sultan Pangeran Mangkudi Raju, Minangkabau, Sumatera Barat, Ratu Asia Boromew dari Kerajaan Alas Manufahi Timur-Timur, Kanjeng Senopati Tomi Agung Mibowo Hamijoyo dari Kraton Surakarta. Beberapa tokoh adat dari Maluku, Mbah Bejo, Juru Kunci Gunung Merapi, Ketua DPP Pemuda Panca Marga, Samsir Siregar, Brigjen Purnawirawan Sutrisno, dan salah satu artis layar lebar, Ana Magdalena Tarigan. Kunjungan para raja beserta rombongan ini melakukan pertemuan dengan Gusti Kanjeng Ratu Pambayun hampir selama kurang lebih 5 jam. Beberapa poin pembahasannya antara lain, pembentukan Pak Guyuban para Raja Nusantara yang rencananya akan digelar pada akhir bulan Agustus mendatang. Selain itu juga sempat membahas jelang gelaran Pilpres 2024 yang akan mengusung calon presiden dari salah satu kasultanan di Nusantara. Kepada awak media, Gusti Kanjeng Ratu Pambayun Mangkubumi mengungkapkan beberapa poin pertemuan para raja Nusantara yang salah satunya adalah permohonan kepada Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 untuk maju dalam gelaran calon presiden 2024. Malam hari ini saya senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak semua, dan juga tentunya dari kerajaan, kemudian semua, banyak pihak yang hadir pada malam hari ini ketemu saja silahkan rami dan juga tentunya mohon maaf Sultan Ratu Pemusun Dalam belum bisa bersama dengan kami karena beliau masih ada acara. Jadi tentunya tadi pesan yang disampaikan oleh bapak-ibu semua akan kami disampaikan kepada saudara-saudara. Nah tentunya kita semua yang mempunyai kewajiban untuk bersama-sama untuk menjaga bumi Nusantara Indonesia. Oke baik, Gusti untuk terkait yang tentang pencalonan jadi presiden itu, gimana hubungan dari keluarga, walaupun sudah dijelaskan mungkin biar lebih ininya lagi. Ya semua kita serahkan kepada saudara-saudara. Nah kalau kami anaknya, ya karena kami memikirkan beliau sudah usia ya, gitu. Nah saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan. Tapi misalkan rakyat menghendaki seperti apa? Ya kan bukan saya dikutusannya. Ya semua kami serahkan kepada saudara-saudara dulu, gitu kan beliau yang bisa memahami, kemudian memutuskan, seperti itu. Pertama-tama kami menyampaikan dulu kepada beliau yang pesan malam ini kepada beliau. Nah semua nanti akan keputusan ada di beliau. Hal senada diungkapkan oleh pemangku Raja Muda Kerajaan Aceh Darussalam di Tanah Karu, Subur Semiring. Bahwa pertemuan ini, selain silaturahmi, pada intinya adalah untuk mempersatukan para Raja Nusantara dan juga membahas masa depan bangsa Indonesia untuk lebih maju dan sejahtera. Intinya adalah perwakilan ini menyampaikan sebelum ada pertemuan tanggal 11 Agustus dipercepat karena ada undangan lagi tanggal 13-14 di Jakarta oleh salah satu yang mudah oleh Bapak Kepala BNBD tadi sudah menyimpai Sultan Temang untuk hadir di istara negara 39 Raja Sultan diundang. Saya juga kaget, nama saya ada di situ untuk dihadirkan 13-14, termasuk Sultan Lampu Bono, termasuk Sulu dan lain-lain, termasuk Tuan Bumaman. Dan saya tadi bicara sama Sultan Demak, kita percepat saja tanggal 11. Insya Allah di Demak dihadiri kurang lebih 301 Raja dengan permaisuri ada 600-an tanpa umum barang dan pemangku adat sekitar 1000 orang. Dipersiapkan di Demak, di masjidnya terbesar, di pake kursi, tidak lagi bisa di Bukitulawah. Insya Allah cara itu berlangsung sukses dan Insya Allah yang mulia orang ayah Anda dan kami, Sri Sultan Lampu Bono, berkenaan lagi kalau Sulu sudah oke. Karena Raja Besar ini, Sulu dan Jogja ini merupakan keraton tiang negara. Kalau Aceh, saya sudah diklarasi bersama Tuan Muhammad. Dan saya sudah diangkat dalam mana besar sebagai penduduk yang mulia Raja Besar, suku Batakaru. Tentu mendengar aspirasi dari 300 Raja Sultan, mereka menginginkan yang mulia si Sultan Lampu Bono, dapat berkenaan bersedia menjadi Presiden. Itu nanti akan kita diskusikan pada pertumbuhan Raja Sultan itu, bagaimana pandangan beliau nanti kita dengar. Terlepas itu semua kita kembali kepada kehendak Allah SWT. Kita hanya usaha, yang penting pemimpin ke depan harus membuat masyarakat ini menjadi masyarakat yang sejata. Nah, itu cita-cita, Pak. Amin. Saya mohon maaf kepada semua, Tepuk Presiden, jangan berkecil hati. Kita musyawarah, Bapak Deniz Wip, Megawati, kita bermusyawarah untuk bangsa ini ke depan, termasuk Pak Jokowi. Saya hormat, Bapak telah sukses menjalankan pemerintahan dengan baik. Saya harapkan kita perlu karifan untuk 2024-2029, agar Indonesia ini betul-betul menjadi negara yang disinggah di dunia karena punya sebuah alam yang luar biasa, manusia luar biasa. Dan kita percaya, Allah akan mengerjakan negara kita besar dari Indonesia yang berdasarkan Pancasya, Nasara 45, MKRI, dan BDK25. Pasca pertemuan, para Raja dan Ratu juga berkesempatan memberikan cindra mata, berupa kalung, batu cincin, dan kain tenun, serta suguhan tarian daerah dari Ikatan Keluarga Malaka, Yogyakarta, kepada Gusti Kanjeng Ratu Pembayun Mangku Bumi. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Garda TV Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Bumi.